KAMAR 1408 Penulis ini telah mengunjungi rumah-rumah berhantu di seluruh negeri, tapi anehnya pria ini tidak pernah melihat hantu, dia tidak percaya bahwa ada hantu atau makhluk gaib. Mendengar KAMAR 1408 dia segera ke hotel itu dan cek ini di meja resepsionis. Akan tetapi diam-diam dia sudah menelpon manajer hotel. Pria itu tersenyum dan berkata kami akan meningkatkan Anda ke suit presidensial. Penulis pun berkata saya ingin KAMAR 1408, dan manajer pun memintanya untuk bicara ke kantor. Manajer ini berkata saya dengan sungguh-sungguh meminta Anda agar tidak tinggal di kamar itu. Penulis tidak berkompromi, manajer langsung mengeluarkan buku catatan tebal Anda dapat melihatnya. Korban pertama meninggal pada tahun 1912 setelah pembukaan hotel dengan memotong tenggorokannya. Penulis terus membalik setiap halaman ini adalah tragedi yang sangat berbeda. Manajer mengatakan bahwa tidak ada yang melewati itu selama satu jam. Penulis ini sangat tertarik dan sangat penasaran. Penulis pun mengatakan bahwasannya dia harus tinggal di kamar itu. Jika tidak, saya akan menuntut Anda. Manajer pun akhirnya setuju karena dia takut dituntut. Manajer mengantarnya ke atas penulis bertanya apakah kamar kotor. Manajer menjawab, kami akan membersihkannya setiap hari. Tiga orang secara bergilir tidak boleh lebih dari 10 menit pintu harus dibuka, tapi meski begitu selama beberapa tahun terakhir. Seorang pekerja wanita menunggu di kamar mandi. Dia menunggu sampai orang keluar matanya hilang, sampai di lantai 14. Manajer mengatakan kembali jangan masuk ke kamar itu. Masih banyak kamar lain yang masih kosong. Tapi penulis pun tetap menolaknya dan ingin masuk ke kamar 1408. Penulis pun berjalan dan meninggalkan manajer itu sendirian. Dia mulai berjalan ke arah kamar 1408 dan membuka buku catatan sambil melihat gambar-gambar di masa lalu. Gambar itu sangat menakutkan dan berdarah. Dia sangat terpesona oleh buku itu. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia kembali masuk ke pintu lift. Saat itu ada kekuatan kegelapan yang sangat menakutkan. Kemudian dia langsung menutup buku itu. Gak langsung kembali fokus berjalan ke kamar 1408. Sebelum masuk dia melihat seorang ibu-ibu kamar sebelah dengan bayi. Kelihatannya dia tidak aman sekarang. Kemudian penulis ini kembali lagi berjalan ke pintu 1408. Akhirnya dia tiba di kamar itu. Kemudian dia memasukkan kunci pintu kamar. Membuka pintu dan menyalakan lampu. Semuanya normal di dalam ruangan. Pria itu pun mencibir menutup pintu dan melihat-lihat isi kamar. Mulai dari TV, tisu juga normal, kulkas juga normal dan hanya radio yang tidak biasa. Di atas karpet ada noda aneh. Gambar lukisan juga sedikit tidak biasa. Lalu dia membuka jendela, melihat keluar di luar tampak normal. Tiba-tiba radio berdering dengan sendirinya. Penulis pun serentak kaget. Pria itu membalikkan kepalanya dan melihat sialnya tempat tidurnya. Ada kotoran merasa ada seseorang di kamar itu. Jadi dia harus waspada. Dia pun kemudian memeriksa. Tidak ada seorang pun di kamar itu. Saat ini dia menemukan bahwa tisu toilet di kamar mandi benar-benar menghadap ke mahkota. Anehnya lagi udara di kamar itu semakin panas dan panas. Dia kemudian melihat AC yang ternyata AC-nya itu rusak. Jadi dia langsung menelpon resepsionis. Untuk meminta mereka memanggil pekerja servis AC untuk datang. Mereka pun setuju. Pada saat itu, pria itu penasaran dan mematikan lampu. Memegang sinar ultraviolet seluruh ruangan benar-benar penuh dengan noda darah. Entah noda darah siapakah itu. Kemudian dia kembali menyalakan lampu menemukan ada yang aneh dengan lukisan. Dia menurunkan lukisan itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Pria itu pun langsung kaget. Ternyata yang mengetuk pintu adalah tukang servis AC. Dia membuka pintu tapi petugas itu enggan masuk ke dalam. Dia bilang bahwa saya akan mengajari anda caranya. Pria itu pun akhirnya memperbaiki AC sesuai dengan instruksi petugas servis AC itu. Kemudian dia berbalik petugas AC pun menghilang. Dia menutup pintu dan tiba-tiba dia menemukan tidak dapat mendengarnya. Coba mendengar suara di luar jendela. Telinganya benar-benar tidak dapat mendengar suara. Saat dia berbalik pintu jendela tertutup dengan sendirinya tangannya terjepit dan berteriak. Dia menjerit dan mencoba melepas tangannya yang terjepit. Tangannya pun mulai berdarah dia pergi ke kamar mandi hidupkan kerang dan membasuh tangannya tiba-tiba. Air keran menjadi panas dia sangat ketakutan pergi keluar menelpon resepsionis. Dia mengatakan saya ingin ganti kamar. Tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan itu. Dia mulai berkomentar dengan pelayanan hotel itu. Dia marah tetapi pihak lain mengatakan bahwa sikap ini tidak baik. Kemudian telepon menjadi rusak. Pria itu benar-benar ketakutan dia mencoba membuka pintu tapi tidak berhasil. Dia menggedor-gedor pintu itu dia mencoba mengintip keluar tiba-tiba. Ada sebuah mata menatapnya kemudian dia dengan cepat menjauhi pintu itu. Menghampiri jendela kamar berteriak meminta tolong kemudian dia melihat di seberang kamar. Ada satu kamar menyala di dalamnya ada seorang pria dia mencoba memanggilnya. Orang itu sepertinya melihatnya perlahan berdiri. Pria itu melambaikan tangannya untuk meminta bantuan. Dia mengatakan ada yang tidak beres orang di seberang mengikutinya melihat tindakannya. Dia sadar dia menyadari bahwa dia tidak meniru dia tapi mengikutinya. Lalu dia mengambil lampu dari sisi dan mengambilnya. Orang di sebelah orang sama orang lain itu ternyata dirinya sendiri. Dan yang lebih menakutkan ada orang lain di belakang orang itu memukul kepalanya. Anehnya orang yang sama juga muncul di tempatnya tetapi dia hanya menderita sedikit dan dengan cepat pria itu membawa lampu tempat tidur. Melemparnya ke bawah anehnya lampu itu tiba-tiba menghilang di udara. Dia sangat khawatir dia berusaha mati-matian untuk mengatakan pada dirinya sendiri semua adalah halusinasi. Lebih banyak halusinasi yang muncul. Hantu yang meninggal di hotel ini muncul memanjat keluar jendela dan melompat. Satu orang dua orang tampak untuk mengingatkannya apa yang harus dilakukan. Pria otu tidak mau berkompromi. Dia memeriksa dena hotel menemukan bahwa ada jendela di kamar sebelah 1408. Dia bisa mencoba cara ini. Baru beberapa langkah dia bisa mencobanya lewat jendela 1408. Pria ini pun menurunkan kaki dengan hati-hati merayap keluar jendela dan mengatakan pada diri sendiri bahwa itu. Hanya beberapa langkah dia tidak berani melihat ke bawah. Dia hanya bisa bergerak di atap yang sempit. Dia mencengkram di dinding satu langkah. Dua langkah tiga langkah angin di lantai 14. Sangat kencang. Di langkah ke sembilan dia tidak bisa menyentuh jendela. Tiba-tiba dia melihat tidak ada jendela. Di depannya hanya ada dinding yang tak berujung. Dia akhirnya kembali tidak mudah kembali ke kamar 1408 dan jendela pun tertutup dengan sendirinya. Kemudian pria ini bangkit dan memeriksa dena kamar semua telah berubah. Hanya ada satu kamar 1408. Dia kembali mengintip di luar. Hanya ada tembok anehnya jendela berubah menjadi tembok. 1408 sudah jadi ruang rahasia. Suhu AC turun. Untungnya sinyal bisa konek ke wifi. Dia buru-buru login dan menghubungi mantan istrinya. Setelah video itu air mulai menyembur. Ruangan merusak listrik komputer pun juga menjadi rusak. Harapan terakhir hilang tidak bisa menelpon. Tidak ada yang berfungsi. Kemudian dia mengambil buku di meja. Dia tidak pernah religius mengambil alkitab. Kemudian dia membuka alkitab itu. Tetapi dalamnya kosong. Tidak ada yang bisa dibaca. Sekarang adalah musibah. Sudah terlambat untuk menyesal. Sayangnya segera ruangan itu menjadi dingin dan mulai membeku. Kamar hotel membeku suhu AC sampai minus. Dia memakai selimut dan meminum alkohol membakar barang. Tiba-tiba komputer menyala. Dia merangkak mendekati komputer. Videonya masih hidup. Dia bertanya apa sudah telepon polisi. Dia bilang sudah. Polisi sudah di kamar 1408. Tapi kamarnya kosong. Pria itu bingung. Dia ada di kamar 1408. Dia tahu kamar ini sangat berbahaya. Dia bilang dia ingin mati. Perempuan itu berencana mendatangi hotel dan menyelamatkannya. Pria itu berkata jangan datang. Siapa yang tahu layar itu tiba-tiba muncul cepat datang aku di kamar 1408. Anda menyelinap masuk. Pria itu mencoba menahannya. Tapi wanita itu tidak mendengar suaranya. Pria itu menatapnya di layar. Pria itu tersenyum padanya. Tiba-tiba ruangan mulai runtuh dinding mulai bergerak. Teriakan minta tolong. Kru juga mendengar sayu demi satu. Di dalam kamar air terus turun. Pria itu bangkit mengukul lukisan air mengalir keluar dari lukisan dan membanjiri ruangan. Pria itu berangsur-angsur kehilangan kesadaran. Akhirnya dia tersadar dia ada di rumah sakit. Semua orang sangat gembira. Pria itu merasa tenang. Segala sesuatu tentang kamar 1408 hanyalah mimpi buruk. Pernahkah mereka mendengar tentang hotel itu? Perempuan itu menjawab tidak jadi itu hanya mimpi kehidupan pria ini kembali ke jalurnya. Dia mengesampingkan kematian putrinya mengambil inisiatif untuk kembali dengan mantan istrinya. Pengalaman 1408 dituliskannya menjadi sebuah buku. Dia membawanya ke penerbit. Di kantor pos tiba-tiba, dia menemukan bahwa petugas kantor pos adalah petugas hotel. Kemudian terjadi hal yang luar biasa semua orang di kantor pos. Sibuk menghancurkan tembok ada tulisan di dinding ini adalah kamar 1408. Ternyata semua orang tidak pernah meninggalkan ruangan. Kemudian beberapa orang pria, entah muncul dari mana menghancurkan tembok di dalam ruangan itu dan semuanya rata. Pria ini sangat pusing dan stres kenapa ini semua bisa terjadi. Dia memegang kepalanya. Saat ini, ruangan telah menjadi reruntuhan yang terbakar. Putrinya yang sudah meninggal muncul. Dia meneteskan air mata dan memeluknya erat. Tidak lama putrinya kembali mati. Pria itu tidak bisa terima kenapa putrinya harus mati dua kali. Pria itu pun langsung menghancurkan barang-barang di ruangan yang begitu kejam. Kemudian penghitung waktu berakhir dia bertahan selama satu jam. Kamar itu kembali seperti semula telepon berdering. Pria itu mengangkatnya ada suara di telepon. Berkata bahwa jam ini akan memulai kembali putaran tak terbatas. Tapi Anda juga bisa memilih layanan check-out kilat. Melihat sebuah tali yang diikat membujuknya untuk bunuh diri. Suara di telepon juga bahwa istrinya akan datang lima menit. Pria itu marah bahkan jika dia meninggal dia akan merusak ruangan itu. Pria itu menghabiskan seluruh hidupnya melarikan diri setelah anak perempuannya meninggal. Dia melarikan diri dari kenyataan. Ayahnya sudah tua dirawat di panti jompo. Kemudian dia membakar kamar dan berniat membakar dirinya. Di lantai bawah staf hotel semua diusir karena kebakaran mereka melihat api berasal dari kamar 1408 membakar abis. Dia di atas bertekad dia menggunakan botol untuk memecahkan jendela kamar meledak semua abis di dalam kamar 1408. Tidak ada lagi tragedi di dalam kamar 1408 dia akan menjadi yang terakhir akan tetapi kamar 1408 bukanlah kamar hotel biasa. Kamar hotel sebenarnya melambangkan hati seseorang. Tidak ada yang berani menghadapinya hanya ingin melarikan diri, gemetar. Tetapi seringkali yang kesepian akan kalah. Pesan bermakna, jangan tinggalkan orang yang kamu cintai yang mencintaimu. Dengan mereka kamu akan menjadi lebih kuat. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Sulaiman Eles untuk mendapatkan video selanjutnya.